Akibat cemburu buta, seorang warga Jambi Timur tewas dibacok oleh rekannya sendiri di Lampu Merah, Pal 10, Kota Baru. Sebelumnya pelaku mengetahui korban sedang membonceng pacar pelaku, hingga si pelaku mengejar dan membacok korban. Seorang pria warga Jambi Timur tewas dibacok rekannya sendiri di Simpang Lampu Merah, Pal 10, Kota Baru pada Jumat 10 Maret 2023 sore. Kejadian ini pun dibenarkan oleh Kapolse, Kota Baru, Kompol, Pamenap. Sebelumnya korban sempat dibawah ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Motif pelaku membacok korban karena masalah asmara. Pelaku merasa cemburu saat melihat korban membonceng pacar dari si pelaku. Tak pikir panjang, pelaku langsung mengejar dan membacok korban. Menurut saksi, Tuti mengatakan, korban dari arah Palembang meminta tolong kepada dirinya, hingga saksi mengarahkan pergi ke kantor polisi saja, karena dekat dari lokasi. Namun naas, korban pun langsung dibacok oleh pelaku. Jadi bagaimana tadi kejadiannya yuk? Jadi nampak budak lari dari situ, dari situ, rara plema ke sini. Minta tolong. Jadi ya kata aku kan, dia minta tolong ke situ, lari kantor polisi, kata aku tuh, rara kantor polisi dekat. Kata aku kan, aku ke situ lari, kata aku kan jangan ke sini. Ladi arahnya ke situ langkahnya, diputarnya lagi. Aku nggak nampak budak tuh bawa parang. Oh ini nak doa lagi, ini aku nih, kata aku udah. Nah, tekaipur lah di situ, nah. Ada mobil. Ada mobil. Lansung mobil tuh, pas saya ingol mobil tadi gak ada dari itu. Aku nggak nampak lagi. Man, aku nampak dia tengah ayunin parang yang kedua kali itulah kepalung itu. Langsung aku nggak cantik lagi. Oh langsung ayu nyaksikan memang ya? Nanti nyaksikan tuh dia kali itulah. Kalau dia, dia tekaipur itu nyaksikan lah. Cuman dia berdarah, aku nggak sabar nengoknya. Dia ngejar pake apa? Motor apa? Jalan kaki. Jalan kaki? Iya, sama jalan kaki orang itu keduanya. Oh, keduanya sama kaki? Di berbagai akun media sosial, viral pula video korban berjaket merah yang sedang telungkup bersimpah darah di trotoar. Terlihat juga warga sekitar berkerumun di lokasi kejadian. Sementara itu, saat ini pelakunya satu orang dan sudah diamankan pihak kepolisian. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.